Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa KPU Republik Indonesia melakukan monitoring terhadap perpanjangan masa pencalonan di Kabupaten Bengkulu Utara. Ya, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu dari 42 kabupaten kota di Indonesia yang mendaftar hanya satu pasangan calon. Setelah dilakukan masa perpanjangan pendaftaran dari tanggal 2 sampai dengan 4 September, hanya satu pasangan calon tunggal yang mendaftar di Kabupaten Bengkulu Utara. KPU Bengkulu Utara selanjutnya melakukan penelitian administrasi dan memperbolehkan memperbaiki syarat administrasi apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan administrasi. Komisioner KPU RI Idam Holik mengatakan, satu provinsi di Papua Barat dan 35 kabupaten dan 5 kota di Indonesia yang melawan kota kosong. Menurut undang-undang penetapan calon tunggal harus memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka pilkadanya akan diulang di pilkada selanjutnya. Bisa juga di tahun selanjutnya ataupun sesuai dengan undang-undang pilkada yakni 5 tahun ke depan. Opsi tersebut akan KPU konsultasikan dengan DPR RI. Selain itu KPU tidak memfasilitasi kampanye kota kosong dan tidak melarang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pilihannya. Mengenai penetapan, penetapan tentang calon tunggal di pilkada itu diatur dalam pasal 54D. Mulai dari ayat 1, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, di ayat 1 dijelaskan untuk pasangan calon ditetapkan sebagai terpilih di pilkada calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50% plus 1. Jika tidak memperoleh suara lebih dari 50% plus 1, maka pilkadanya diulang, diulang, dan dipersilakan calon tersebut mengikuti di pilkada selanjutnya. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.